Terima kasih Tadi Pak Sandi sudah menyampaikan bagaimana menurut Bapak ketika modelnya itu seperti snowball sampling, snowball yang terus menggelinding, ketika itu digunting salah satu bagiannya, siapa yang dirugikan? Ya tentunya yang dirugikan itu agen asuransi itu ya. Karena kan kalau kita bercermin ke kasus yang terjadi di Medan itu, yang kita baca di Korang itu kita tidak bicara dalam kapasitas yang benar perusahaan atau yang benar itu agent. Karena kan sampai sekarang ini masalah masih di ranah hukum ya Pak Sandi ya. Jadi yang kalau seandainya terjadi pemutusan sepihak ataupun katakan income yang diberhentikan secara sepihak itu tentunya yang rugi itu agent asuransi. Karena yang digaungkan di Korang itu, yang sampai viral begitu, itu katanya income mereka itu kan sampai miliaran. Betul. Jadi perusahaan diuntungkan, agen dikorbankan. Iya bisa jadi seperti itu. Nah jadi itulah wadah dari PAI. Gimana Pak? Nah akhirnya kan saya juga menyampaikan keluhan dari setnya agent asuransi di depan Bapak kita sebagai OJK-nya yaitu pada waktu itu Pak Fidawus Jalani ya. Saya sampaikan, nah siapa yang dirugikan? Sudah dia membawa, agensi itu sistemnya merekrut sendiri, training sendiri, membantu agensinya sendiri ke pasangan sampai besar sendiri. Sudah besar, income ini sudah miliaran. Ya gunting satu orang saja, ini semua yang segundung ini agensinya milik siapa? Yang punya adalah diari company. Nah saya sampaikan gitu baru, nah saya sampaikan juga kami dari tahun 2005 lho Pak, berjuang untuk masalah peraturan 6 bulan. Untuk pindah agen ini, pindah ke asuransi lain, tunggu 6 bulan. Dan setelah menunggu ya regulasinya, dan langsung haknya di-stop. Nah 6 bulan nggak bisa makan ini si agent asuransi itu. Saya sampaikan dari doa ini, akhirnya, puji syukur Alhamdulillah, tahun 2017 awal, apa yang saya sampaikan, disosialisasikan berubah. Dan ternyata saya juga baru tahu, kan saya mengambil S2, dan topik saya untuk tesisnya adalah agen asuransi, mengenai pemahaman agen asuransi terhadap PAI ini. Saya pelajari ternyata ini sudah disiapkan dan sudah dikeluarkan tahun 2012. Jadi berubah dari 6 bulan menjadi sebulan. Rupanya mungkin karena ini peraturan ditubuh sampai 5 tahun, atau kebetulan saya yang minta kepada KOJK ya, dirilis. Sehingga agen asuransi bolehlah ada waktu untuk satu bulan untuk pindah. Nah, disini ada lagi negatif dari setnya si agen asuransi juga yang mengatakan bahwa nggak setuju pindah-pindahan, gini-gini. Ini bukan masalah pindah-pindahan. Tapi perlu kita ketahui. Halo, saya juga ingin sampaikan kepada para agen asuransi. Anda sih tahu tidak bahwa ada perusahaan, nggak banyak, ada perusahaan yang sudah menzolimin agen. Bahkan lidernya sendiri yang menzolimin, istilahnya kanibang, atau juruk makan juruk. Langsung disikat, diambil sendiri. Nah, ini kan masih diatur. Ini gunanya makanya kami PAI ini jangan sampai terjadi praktisisi para agen asuransi itu liar. Kami akan atur bahwa ada lah kode etiknya. Ya, tadi saya belum berpulangnya. Saling hargain, begitu. Harus. Bahkan banyak yang harus saya benahin pelan-pelan dulu. Saya satu persatu untuk mensosialisasikan bahwa ini wadah dulu penting. Kalau mereka merasa sudah penting, baru kita akan bekerjasama untuk membangun industri yang sehat. Dengan perilaku kode etik juga yang sehat. Di tahun 2020, Indonesia dikunjangkan dengan beberapa informasi yang viral. Kasus dari jiwa saya. Saya sudah tahu arahnya. Ya, betul, betul. Dengan adanya kasus ini, saya meyakini dan it is common sense, public distrustnya sangat tinggi terhadap asuransi. Apalagi sekelas jiwa seraya punya BUMN. Perusahaan yang sudah ratusan. Perusahaan sudah dengan rekam jejak yang cukup panjang. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Distrustnya sudah sebenarnya? Distrustnya sudah yakin. Saya dalam seminggu terakhir ini, banyak nasabah yang hubungi saya. Bagaimana dengan polis saya? Ya, tiba-tiba banyak. Bagaimana dengan polis saya? Bagaimana? Nanti tidak dibayar. Itu ada efek dominonya. Nah, itulah yang saya katakan kalau kita tidak cepat-cepat. Kalau ada wadah gini, terus semua para agen kita bicarakan. Maka saya bilang jangan bertopilah perusahaan, tapi bertopilah profesi. Jadi kita ngomong sama, setiap jika ada unsur korupsi misalnya, ada unsur politik, pasti, tadi Anda katakan itu adalah perusahaan BUMN, pemerintah. Pasti adalah side effect-nya. Maka saya bilang kepada teman-teman, sosialisasikan, sampaikan. Apalagi jangan pernah jelek-jelekkan kayak BPJS. Saya paling sedih, agen asuransi malah menyampilkan di BPJS klaimnya lama atau antri panggung sekarang. Saya panggil Anda. Itu sebenarnya Anda lagi mencoring muka Anda sendiri. Sesungguhnya BPJS itu kan pemerintah memikirkan bagaimana asuransi rakyat. Kalau asuransi rakyat, berarti kita pikirin buat rakyat. Dan semuanya harus wajib ikut. Saya sendiri sudah sampaikan kepada BPJS kami. Nanti kalau anggota kami sudah selesai, kami akan bantu sosialisasi. Bahwa BPJS ini adalah asuransi rakyat, sangatlah perlu dan berguna. Jika kalau pemerintahnya sudah aware, sudah bagus memikirkan kesejahteraan rakyat, tinggal bagaimana yang swastanya untuk memberikan kenyamanan yang lebih. Ini tugasnya kita. Buktinya negara-negara maju di perusahaan. Asuransinya, mereka tetap solid, tetap menjual produk kepada swasta, walaupun pemerintah sudah memberikan yang terbaik. Ini adalah awal era di Indonesia, kita merdeka sudah berapa tahun? 70, 73, 74. Ya, 74 tahun. Nah, itu sudah seorang hal kemajuan yang sangat bagus bahwa rakyatnya mendapatkan hak yang sama untuk kesehatannya. Dan tinggal kita bagaimana memberikan penyuluhan lagi, kalau untuk yang lebih nyaman lagi, nambah beli. Dengan asuransi swasta yang ada. Jadi kalau bicara distras sekali ini, semua dampaknya ada. Saya yakin para agen asuransi juga banyak yang ditanya. Distrasnya selalu ada. Pasti ada, efek set, efek dominonya. Cuma begini Pak Sandi, bagaimana pengamatan Pak Sandi, kenapa yang selalu bermasalah, rentetannya itu selalu perusahaan-perusahaan BUMN. Contohnya seperti Jiwasraya, Bumi Putra, sekarang muncul yang terbaru, ASABRI dan BPJ, semua merugi. Apakah itu ada faktor politik atau korupsi di dalam internalnya ya? Bagaimana menurut Pak Sandi? Nah, karena saya bukan orang politisi, not politician, saya belum bisa bicara segamblang itu. Berbahaya buat saya posisi nanti gini, bisa jadi pencemaran nama baik nanti, perbuatan tidak menyenangkan, saya jaga dari segi hukum. Next, nanti mungkin harus berbicara. Untuk saya juga membantu para agen, hati-hatilah kalau dalam melakukan presentasi, kalau berbicara. Kalau unsur yang tadi Anda bahas itu, inilah kita masih bercermin. Mestinya kalau perusahaan di tuan rumah sendiri, seharusnya dia lebih maju. Terimbang dari industri asuransi asing. Idealnya kan efek domina ini kan terjadi di belakangan. Dan nanti endingnya agen lagi yang menjadi korban. Bagaimana untuk meminimalisir hal-hal seperti ini? Apakah perusahaannya yang memang harus stuck dengan, atau memang harus punya power yang tinggi, atau agen yang harus punya bargaining power dengan? Kalau dari semua, dari segitu, dari perusahaan dari yang pemerintah punya, atau dari yang perusahaan di Indonesia, perusahaan lokal, sebaiknya justru OJK proaktif juga. Bicara undang kepada kami, sehingga kami sampaikan bagaimana supaya industri ini maju. Kenyatakan perusahaan-perusahaan asuransi yang dari asing di Indonesia maju. Maju. Nah itu dia problemnya. Kenapa perusahaan asing justru maju ya di Indonesia? Tapi untuk perusahaan lokal, yang mana platnya BUMN itu plat merah, itu justru bermasalah. Ya kalau kita bicara sekarang, yang mana kita kalau baca di koran, ya ada mega korupsi yang terjadi di tubuh jiwas raya, ada lagi katanya Omnum OJK yang terlibat, gitu. Ya, kalau saya sekali lagi tidak bisa menjawab itu dulu, ya saya tidak mempunyai piawai, bukan saya juga mempelajarin, ya. Yang penting saya aware, saya ingin maju di industri asuransi di negara kita. Saya cuma mengimbau nanti ya OJK aja proaktif. Kalau selama ini kan kami yang minta waktu izin, belum pernah kami diundang untuk dipanggil, untuk membicarakan bagaimana industri ini supaya maju. Bapak ini sebagai ketua umum. Jadi ibaratnya Bapak... Formatur ya istirahat. Formatur ya, ibaratnya kalau saya bicara soal agen asuransi, kiblatnya adalah Pak Sandi. Iya, Pak Sandi, betul. Kemampuan presentasi seperti apa sih yang harus dimilikan, polis begitu tebal. Waktu kita nasabah juga singkat. Itu gimana, Pak? Dengan waktu yang singkat, biar, wah, ini bisa di-grab ini. Di-grab, di-tarik, ya. Baik, saya juga akan memberikan satu tips lah untuk semua kepada teman-teman di kesempatan ini di Kim Talk, ya. Anda kan lagi menyaksikan. Saya ingin tanya. Jangan ada dusta di antara kita. Ternyata lagu itu, ya. Kayaknya lagu aja, ya. Tapi saya ingin tanya dulu. Jujur ya, jawab. Kalau kita menyebut satu kata, asuransi. Apakah orang itu seneng atau senep? Saya tidak dengar, jawabannya pasti senep. Rata-rata saya pasti senep. Udah tahu begitu, janganlah ngomong dikit-dikut langsung asuransi. Udah tahu orang udah senep. Satu hal, tapi lebih baik kita buka dengan pertanyaan yang tepat. Asking the right question. Sehingga orang akan mendengarkan, lalu menyimak. Yang pertama saya tanya adalah kata kuncinya. Bisa nggak orang hidup tanpa asuransi? Tanya dulu, gitu. Pasti jawabannya, bisa. Bisa. Kenyataan banyak kan orang yang belum punya asuransi hidup. Tidak ada asuransi juga bisa, pasti hidup kok. Tapi satu hal yang saya ingin tanya. Bisa nggak orang hidup tanpa penghasilan? Itu nggak bisa. Saya juga kalau mau di sini, bagaimana bisa datang? Kalau tidak ada penghasilan. Tapi yang saya ingin tanya berikutnya lagi. Tiba-tiba penghasilannya turun 50 persen, bingung tidak? Apalagi 100 persen stop. Apa yang bisa menyebabkan penghasilan kita stop 100 persen? Gimana cara mengatasinya? Mau tahu? Kalau mereka mau tahu, itu sudah closing sebenarnya. Caranya gimana? Kita tinggal menurut risiko. Next-nya saya ngomong apa? Paling gampang kita mesti punya duit gede. Minimal 1M lah katakan. Dan above, ke atas. Sudah punya belum kalian duit 1M itu? Atau uang gedenya? Jika belum, saya tinggal ngomong. Simpan saja bisa dipakai. Duit 1 juta, simpan mau jadi 1 miliar. Perlu berapa bulan? 1.000 bulan matematik. Kalau 1.000 bulan kurang lebih 83 tahun. Tambahkan dengan umurmu sekarang, Mas Talo. Sampai tidak? 28 tahun nggak sampai. Coret lah. Mustahil. Ada satu cara lagi. Simpan. Dengan bunga sekian. Kan nggak duang jauh, bukan? Bukan duang bunga. Simpan sama 1 juta. Baru simpan 3 bulan saja. Langsung setempatnya dana. Sebesar 1 miliar. Jika kalau sakit, langsung disiapkan. Setengah miliar dikasih. Lalu setorannya stop. Dikasih lagi. Setengah miliar. Jika ada saldunya ya. Di usia 65. Dan setiap orang pasti pindah dunia. Dikasih lagi setengah. Total sudah berapa? Tiga. Eh, satu setengah M. Satu setengah M. Nggak mau jangan ikut aja. Tiga. Satu setengah M. Karena tiga bulan saja. Jika ada rekening. Simpan sendiri sama rekening. Ini buat teman saudara pilihin yang mana? Sendiri atau yang B dong? Yang B. Kalau buat teman saudara pilihin yang B. Apalagi buat anda sendiri? Pilih yang mana? A atau B? Yang B. Oke. Banyak loh orang yang mau buka rekening-rekening tapi nggak bisa harus memenuhi syarat. Mau tahu syaratnya apa? Tahan sebentar. Kita kembali sesaat lagi. ? Ya. 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 Batangnya. Ya. Kaik StarAI. Terima kasih.